Halo teman-teman, perkenalkan aku Kak Asni. Kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Gigitan Siapa? Yang ditulis oleh Dewi Holidatul, diilustrasikan oleh Felicia, dan dibacakan oleh Asni Fauziah. Teman-teman juga bisa membaca cerita ini melalui aplikasi Let's Read The Asia Foundation. Ayo, kita mulai membaca ceritanya bersama-sama. Asik, kalian datang! Kinan berseru menyambut sepupunya itu. Kinan sudah menunggu dari pagi. Dia ingin mengajak Kale memetik jambu biji. Cepat Kale! Kinan sudah tak sabar lagi. Lihat, sudah ada yang menggigit jambu ini. Kale berseru. Wah, siapa ya? Kale yakin itu gigitan ulat. Apa iya? Kinan menjawab. Memangnya gigi ulat kuat. Atau mungkin belalang. Kata Kale lagi. Kinan bimbang. Seperti itukah bekas gigitan belalang? Oh, mungkin ayam itu yang mematuknya. Kinan menduga. Tidak mungkin. Sanggah Kale. Ayam tidak bisa mengambilnya. Hmm, lalu siapa ya? Hari beranjak petang. Mungkin penggigit jambu datang di waktu malam. Kata Kale. Kale dan Kinan harus menangkap si penggigit jambu itu. Hii, seperti apa rupanya? Setajam apa giginya? Sebesar apa badannya? Malam semakin larut. Kale dan Kinan berdebar di dalam tenda. Lalu... Kerosak, kerosak. Suara apa itu? Cepat, arahkan senter ke sana. Bisik Kinan. Kesana, iya. Ke arah sana asal suara itu tadi. Ada. Terlihatkah dia? Sssst, lihat. Ada yang menggerak-gerakan daun jambu. Hah, apa itu? Ayo, kejar binatang bersayap itu. Bruk. Boom. Aduh, kakimu menghalangi Kukale. Duh, kamu yang menimpa Kukinan. Yah, terlambat. Binatang itu sudah kabur. Ia bukan ulat, belalang, atau ayam. Sekarang, Kinan dan Kale tahu siapa penggikit jambu. Ia bersayap, berbulu, dan bangun di malam hari. Tahukah kamu binatang apa itu? Terima kasih, teman-teman, sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. 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 Terima kasih.